Halo semua adikorsa disini dan kali kita akan bermain stronghold crusader extreme Heidi lagi ya guys dan kali kita akan main di custom game dan kali ini kita akan mengalahkan si red dan si snake kenapa karena ini adalah opponent pertama dan paling mudah menurut saya makanya saya ambil dua ya Oke kali ini kita akan main di map kuatan saya war at once kita ambil file yang agak jauh mungkin disini ini sip kita buat gini dulu seperti biasa stockpile dan ini kita taruh disini dan ini kita taruh disini a message from the snake sip dan sekarang kita buat rumah dan sekarang kita buat kayu eh buat penembang kayunya jangan terlalu banyak juga ya guys takutnya kebanyakan ambil kayu nanti enggak jadi kerjaan apa gitu Oke sekarang kita mau buat tower ini dan kita beli crossbow hmm 10 aja sip dulu kita masukin crossbow disini dan sisanya Archer guys kita ambil mungkin 15 banyakan nah cepet lari 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 ini dulu ya nah kita tunggu aja nah berbicara tentang red dan snake ya guys mereka sama-sama Lord Crusader alias Eropa cuman perbedaannya kalau si Red di sini dia tuh nggak beraturan buat kerajaannya dan pasukannya itu cuman dua Archer Eropa dan Spearman itu doang dan kalau untuk si Red dia beragam guys dari Eropa dari Arabian dia pakai semuanya dan untuk Eropanya dia cuman pakai dua sama kayak si Red tadi Archer Eropa sama ini Spearman sedangkan untuk Arabian nya dia pakai tiga guys kalau nggak salah pakai slinger slave sama kalau pas nyerang khusus dia pakai Archer Arabian khusus guys maksudnya pas nyerang aja Oke sekarang kita mau buat Archer sebenarnya kalau kalian mau dengan cepat ngelawan si Red sama si Snake ini kalian cuman perlu paling nggak 15 inilah Swordsman saya yakin kalian pasti menang Oke kita mau buat-buat ini karena disini kan kita punya Iron nih kita mau buat Iron dulu nah ini si Red sudah tertunda hidupnya sudah diambang kematian tinggal Swordsman doang itu jadi cuman ngelawan si Snake aja sih yang penuh-penuh perjuangan menurut saya cuman itu aja kita mau buat senjata ini 6 biar nggak terlalu banyak buang-buang duit Oke kita tambahin deh kontrol kita tidurin bentar bangunin lagi dan datanglah si blacksmith lainnya itu caranya itu tips ya guys itu bukan nge-hat atau nge-cheat itu sudah ada dari gamenya jadi kalian pause dulu habis itu tekan ini tidur ini dan walau ada duas pembuat ini pedang ada dua worker masuk saya Oke dia udah nggak bisa berkembang nih guys nah untuk pemanah mungkin mana nggak perlu ya nggak perlu pemanah Oke nah kita tinggal beli kemana aja udah bisa Oke ya nggak papa lah kita buat ini deh sip Wuh airnya banyak banget sip kita udah punya 500 dan untuk itu kita mau buat ini dulu deh apa namanya nih Garden ya good things ya darahnya tebal sip nah kill 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 fokusnya dimana dah wuh banyak banget nice oke mungkin kita buat ini engineer guide karena penting juga kita tambahkan ini kita juga tambahkan sedikit lebih banyak sedikit lebih banyak sedikit lebih banyak saya ngomong apa coba oke wuh banyak banget ya Iron Miner kita ya memang itu tips pertama guys kalau kalian main stronghold crusader solo misalnya kalian custom game solo itu caranya guys kalau misalnya di dekat kalian banyak Iron ya pasang banyak Iron Miner kalau ada batu banyak pasang banyak query biar cepet produksinya gitu dan kalian bisa jual-jual hasil produksinya itu kemudian keluar lah kita dapat lima swordsman dan yak Wuh sudah terbakar Dari mana asalnya apinya Hai dan ya lebih bagus begini Oke kita tinggal menunggu pedang saja sebenarnya 6 swordsman juga bisa untuk melawan si red cuman saya nggak mau ambil resiko guys karena swordsman itu mahal dan susah didapet oke sekarang kita tunggu oke ini 300 ya jadi kita bisa beli jual dan boom kita punya 12 kita kumpulkan dulu di suatu tempat dan ya langsung nyerang aja dah soltman attack kemungkin disini eh bukan gitu woi sip oke untuk arti untuk kita tambahin kerajaan nya ini gak berbentuk apa-apa ya dan ya perkebunan kita lumayan sip sekarang pertama kita hancurkan dulu perkebunan dan tempat latihannya yang gak selatih sip sekarang baru bunuh segitu juga udah gak bakalan bertahan si red langsung aja kita taruh disini lagi tuh tahan gitu dong gampang banget Hancurkan kemenangan apapun kalian tahan 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 apapun tahan tahan kita jual aja tapi kita pake gini walaupun 1 17 sudah lebih dari cukup ya tapi rasanya gak enak menang di awal guys tapi itu juga sih tips-tips saya kalau misalnya kalian dekat dengan iron perbanyak iron kalau kalian punya dekat batu ya perbanyak batu biar cepat gitu industri kalian ya gak lemot banyak uang, banyak pasukan tergantung dari apa jenis pasukan kalian Eropa atau Arab saya sukanya Eropa karena dia tebel lebih tebel lebih tebel lebih sedikit sih yuk kita serang oke mungkin kita golongin yang itu dulu sip kita taruh di atas my lord temu kita tunggu mana kalian akucell cute oh iya 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 iyo Mereka menyerang No 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 Dapat tujuh Langsung serang Makanya saya Perbanyak pasukan kalian Ini jadinya Kalau kalian tidak banyak Mereka bisa tepar Bisa tepar juga Pasukan kita guys Walaupun tebel Sebetapa bersiksa Mereka guys Ditembakkan panah Yang ribuan gitu Ribuan ratusan Sudah selesai Gitu doang Nah gitu caranya Melawan mereka Jadi mudah dan cepat Tergantung dari Bagaimana informasi Dan cara menyerang kalian guys Makanya Ya cepat-cepatan gini aja sih Cepat-cepatan nyerang aja sih Ya Tapi kalau kalian memang mau Cepat Ya kayak saya tadi Taruh tower di tengah Masukin crossbow Masukin archer Biarin deh mereka jadi defense kita Biarin mereka nembak-nembakin Pak Pasukan musuh kita Sedangkan untuk Kalau misalnya kalian main Apa namanya Crusader Trial tuh Kalian bisa coba Cara saya deh Dekatkan Tower Buat 1 tower Atau 2 tower Dekatkan ke musuh Setelah itu Kalian buat deh Crossbow dan Archer Setelah itu Kalian fokus di ekonomi dulu Dan kalau misalnya Sudah cukup Kalian buat pasukan Gitu Oke Terserah kalian sih Kalau cara saya seperti itu Kalian bisa ikuti atau tidak Dan ya untuk episode kali ini Sudah sampai disini dulu guys Jika kalian ada yang Suka saya main game stronghold Atau pengen tips-tips lainnya Kalian bisa komentar di bawah Di kolom komentar video ini Dan jika videonya bagus Jangan lupa like Dan jika memang kalian suka Dengan channel ini Jangan lupa untuk berlangganan Dan itu semua gratis Atau subscribe ya Itu semua gratis Tidak ingat biaya Oke Saya Adik Orsa Mohon pamit Dan sampai jumpa di lain kesempatan Bye-bye